Halo dengan elektron disini kali ini kami bakal buat tutorial mengenai bagaimana caranya Raspberry Pi Pico bisa menerima data dari reader ELUAF RC4-2 ini ini adalah reader baru silahkan cek video unboxing program demo dan review singkat dokumentasinya di link deskripsi di bawah ini Oke kita masuk bagian pin jadi yang kita butuhkan adalah Max 3232 kebetulan saya adanya yang female pin Max 3232 ke Raspberry Pi Pico sebagai berikut jadi dari VCC ke 3,3V output drum ke ground TX ke TX dan RX ke RX ini strike TX ke RX dan RX ke RX ini masih strike sedangkan bagaimana dengan RS 232 ke Max 3232 ini itu kita cross seperti ini 2 ke 3,3 ke 2 kalau teman teman ini bisa beli yang sudah jadi seperti ini kita butuhkan yang male to male 2,3 nya di cross connect 2,3,3 ke 2 5,4,5 kita butuhkan sebenarnya cuma pin 2,3 dan 5 ini cache kalau teman teman mau rakit sendiri casingnya dan DB9 ini terus teman teman solder sendiri pakai kabel UTP untuk kabelnya bisa juga oh iya untuk Max 3232 ke Raspberry Pi Pico itu karena kita pakainya mode active mode sehingga kabel atau jumper TX ini bisa kita nggak gunakan karena mode active mode itu hanya menerima data jadi kita nggak ada kirim-kirim perintah ke binder seperti itu jangan lupa di set dulu mode nya active mode itu aja kita masuk bagian kode seperti ini ada 3 file main, response, dan utility main ini kita import yang bawaan micropython kemudian respon dari file respon ini saya jelaskan dulu baris per baris baris per baris jadi dari pin ini kita butuhkan sebenarnya itu pin receive ya fx nya teman teman kalau misalnya mau input masukin tx juga nggak masalah sehingga nanti baris uft nya seperti ini jadi kita butuhnya cuma rx disini masuk ke while while true jadi ini berulangan disini ngecek kalau misalkan nggak ada data maka continue terus berulang sedangkan kalau ada data maka diambil response 5 byte pertama ini saya sebut header di cek lagi kalau misalkan nggak 5 maka continue atau teman teman bisa assert assertion silahkan terus kemudian saya ambil body panjang datanya berapa panjang data selanjutnya ini karena sesuai dokumentasi ya dokumentasi di protokolnya dimana panjang tersebut ada di indeks ke 4 kita ambil 5 ya 01234 dan kita ambil paling paket berarti kemudian keseluruhannya kita mau ambil body nya kayak sebut kita mau baca berapa panjang lagi yang harus kita ambil yakni adalah panjang ini ditambah 2 2 ini 2 ini dari cek sum karena tertentu 2 byte jadi hasil dari sini ditambah 2 itu yang bakal kita ambil panjang data panjang berikutnya kemudian kita gabungkan dari header saya sebutnya header terus ditambah body saya sebutnya lagi raw response jadi ini adalah keseluruhan data disini adalah keseluruhan data ya maksudnya jadinya 1 frame atau 1 blok kemudian saya masukkan ke class response disini class response nya seperti apa seperti ini import utility dari varini ini adalah saya buat class stack kemudian class response itu aja jadi tadi dari response ini masuk kesini kesini disialitasi variable ini masih sama yang seperti di ini jadi jadi kita ambil header nya terus ini validasi kalau header nya gak sama dengan CF ini sesuai dokumentasi ya karena header nya harus CF terus kita ambil tanya data sebutnya tadi di ingat keempat comment ini comment ini ada sesuai dokumentasi nya juga ini semuanya ambil data juga ini status 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 ini saya validasi harusnya sukses kalau no no itu sukses sesuai dokumentasi ini data body nya kemudian checksum kemudian saya verifikasi checksum ini ambil kalkulasinya dari fungsi sini ini return CRC nya msp dan lsb saya verifikasi lagi disini harusnya sama kemudian ambil data panjang tag nya saya validasi kemudian saya simpan ke dalam variable tag class tag ini ini ada ffi antena channel dan data seperti itu aja kalau file dsb ini standar cuma buat fungsi untuk bisa dari byte ke hex yang bisa dibaca kemudian kalkulasi checksum dan kalkulasi rfsi sebetulnya kalau kita pakai python karena ini kan raspberry python ya jadi kita pakai micro python kalau pakai python itu cukup kalkulasi rfsi nya itu seperti ini aja cuma karena micro python itu belum bisa sign through maka hitungannya seperti ini oke kita demo langsung pertama kita upload dulu file ini response dan detail oke di main ini kita jalankan nah ini muncul ya ada rfsi nya dan tag nya nah ini ini kalau saya jauhkan tag nya tuh nah sinyanya melemah 50 50 kalau saya dekatkan 30 oke seperti itu untuk koneksi nya kabel nya seperti ini yang saya set up jadi saya pakai jumper karena saya butuhnya terima aja jadi cukup satu cover sama ground dan terima dari sini ke mak 32 32 ini di cross ini saya pakai jumper ya jadi mohon maaf kalau longgar-longgar ini kelihatan ya teman-teman teman-teman juga bisa pakai seperti ini ini teman-teman saya ada yang versi beginian jadi saya pakai jumper jumper female saya cross lagi ini kabel tx nya tidak saya colok karena saya butuhnya di shift terima kasih oke seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih